Beralih ke informasi lainnya sodara, Kepolisian Resor Jember Jawa Timur membongkar praktik penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium pada 4 Januari 2018. Dalam aksinya pelaku memodifikasi saluran pengisian BBM kendaraan hingga dapat memuat lebih banyak BBM dibandingkan tangki mobil biasa. Praktik penimbunan bahan bakar minyak jenis premium ini dilakukan oleh Eko Wahyudi, warga desa Jatian Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember Jawa Timur. Praktik ilegal ini dilakukan tersangka dengan memodifikasi saluran pengisian tangki BBM sehingga bisa terisi 6 kali lebih banyak dibandingkan tangki mobil biasa. Pelaku kemudian menjual BBM bersubsidi jenis premium ke masyarakat dengan harga lebih mahal untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Praktik ini dinilai ilegal karena tersangka tidak memiliki izin penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi. Dari penangkapan ini polisi menyita barang bukti berupa satu unit mobil modifikasi dan lima jurigen berisi penuh BBM premium. Ada salah satu warga yang mana mengkonsumsi premium dari SPBU kemudian dengan menggunakan mobil yang mana mobil tersebut sudah dimodifikasi sehingga ada dua lubang. Yang lubang pertama adalah untuk pembakaran kendaraan warna motor yang satu lagi itu dimodifikasi disambung dengan selang sampai dengan ke jirigen yang dimodifikasi di bawah mobil tersebut. Sehingga bisa menampung cukup banyak bahan bakar di dalam tanki kendaraan tersebut. Polisi akan menjerat tersangka dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun.